Intro Saat memelihara Lovebird Memang terkadang terjadi suatu keadaan Dimana Lovebird menjadi sangat galak Dan berperilaku aneh Bahkan tiba-tiba Menggigiti sangkarnya sendiri Menggigiti apa pun Yang ada di sekelilingnya Dan bahkan menggigit bagian tubuhnya sendiri Yang biasanya jinak dan rajin ngekek Tiba-tiba menjadi pendiam Malas berbunyi dan galak Intro Namun Anda tidak perlu khawatir Jika tiba-tiba Lovebird Anda mengalami hal tersebut Bukan berarti Lovebird yang tiba-tiba Menjadi sangat agresif dan galak Tidak bisa diatasi dan dikendalikan Ada tata caranya bagaimana untuk menenangkannya kembali Tetapi ada baiknya Anda harus mengetahui terlebih dahulu Apa penyebab perubahan kondisi yang terjadi pada Lovebird Anda Maka dari itu Dalam video kali ini Kita akan membahas 5 penyebab dan cara mengatasi Lovebird galak Suka gigit Dan simak baik-baik penjelasan berikut ini Biasanya Lovebird yang tiba-tiba berubah menjadi agresif Galak dan suka menjigit Serta malas berbunyi Dikarenakan suatu penyebab Ada 5 penyebab yang membuat Lovebird memasuki keadaan tersebut Yang pertama Lovebird sedang mengalami overbirahi Lovebird bisa mengalami overbirahi Biasanya dikarenakan terlalu berlebihan Saat memberikan makanan tambahannya Saat Lovebird mengalami overbirahi Lovebird akan menjadi sangat agresif dan galak Serta malas untuk berbunyi Gejala yang kedua adalah Lovebird sedang sakit Ciri-ciri Lovebird yang sedang sakit Adalah ketika Lovebird mengembungkan bulu-bulunya Dan bersikap galak Kemudian gejala yang ketiga adalah Karena sering menggoda Lovebird anda dengan tangan Jika sering menggoda Lovebird dengan tangan Maka Lovebird akan terganggu Dan tentu saja akan menjadi galak Dan sebaiknya Hentikan jika memiliki kebiasaan ini Kemudian gejala yang keempat Yaitu Lovebird sedang merasa lapar Pastikan untuk selalu mengecek wadah bakar Lovebird Jika sudah habis Maka harus segera diisi kembali Lovebird yang kelaparan Tentu saja akan menjadi galak Dan gejala yang terakhir atau yang kelima adalah Lovebird suka menggigiti tangan anda Karena terlalu jinak Lovebird suka menggigit tidak berarti Selalu karena merasa terancam Dan sebagai bentuk perlindungan diri Namun bisa saja itu adalah Bentuk kenyamanan terhadap anda Sebagai pemilik Karena Lovebird sudah sangat jinak Oke itu tadi adalah penyebab-penyebab Kenapa tiba-tiba Lovebird menjadi galak Agresif dan suka menggigit Nah kemudian Bagaimana cara untuk mengatasinya Untuk mengatasi Lovebird yang sedang memasuki keadaan tersebut Bisa dilakukan dengan cara Yang pertama Lebih sering memandikan Lovebird Sering memandikan Lovebird Bukan berarti memandikannya secara berlebihan Namun menambahkan durasi waktu mandinya Dan jumlah mandinya dalam satu hari Dengan sering memandikan Lovebird Akan menekan sifat agresifnya Dan lama-kelamaan akan menurun Lakukan secara rutin Dan cukup dilakukan pada saat Untuk menurunkan sifat agresif dan galaknya saja Cara yang kedua Adalah rajin menjemur Lovebird Setelah dimandikan Pastikan untuk selalu menjemur Lovebird Seperti biasanya Cukup lakukan selama 20-30 menit saja Setelah itu Pindahkan ke tempat keduh kembali Kemudian cara yang ketiga adalah Memberikan makan Lovebird dengan milet putih Kenapa harus diberikan makan milet putih? Karena milet putih adalah Pakan yang bersifat netral Dan tidak akan meningkatkan Kirahi Lovebird Cara yang keempat Yaitu Melakukan pengkerodongan di sore hari Pengkerodongan dilakukan Agar Lovebird bisa beristirahat dengan tenang Sehingga bisa menekan sifat galak dan agresifnya Lakukan pada sore hari Dan letakkan di tempat yang terhindar Dari keramaian dan kebisingan Cara yang kelima adalah Memandikan Lovebird kembali saat malam hari Saat memandikan Lovebird pada malam hari Mandikan Lovebird sampai basah kuyuk Namun biarkan kering dengan sendirinya Tetapi jika pada saat hujan Lebih baik tidak perlu dilakukan Karena bisa saja malah membuat Lovebird jatuh sakit Cara yang keenam adalah Memberikan Lovebird teman atau pasangan Lovebird yang agresif Bisa saja karena sudah bosan sendirian Dan birahnya sudah memuncak Itu berarti Lovebird sudah meminta untuk segera digawinkan Dan cara yang terakhir atau yang ketujuh adalah Memberikan mainan khusus Lovebird di dalam sangkarnya Memberikan mainan di dalam sangkar Bisa digunakan oleh Lovebird sebagai teman bermain Dan untuk menghilangkan kebosanannya Itulah penjelasan singkat tentang penyebab Perubahan kondisi Lovebird yang tiba-tiba menjadi galak Agresif dan suka menggugit Serta cara untuk mengatasinya Selalu perhatikan kondisi Lovebird Anda Jangan membuat Lovebird menjadi bosan Namun berikanlah kenyamanan sebaik mungkin Sekian penjelasan dari saya Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tekan subscribe Tekan tombol loncengnya Dan nantikan video-video selanjutnya Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih kerana Menonton!